Tentu tak lain sajian sehat buatan sendiri nih Bel, makannya kita bikin bekal yuk. Ayo banget Zendi, hari ini menunya lezat, gurih dan mengenyangkan nasi goreng telur asin. Wah itu enak sekali udah, tapi sayangnya bekal istimewa ini sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Besok Net 5 akan kembali hadir, salah satunya dengan agenda khas membahas kenaikan gaji PNS DKI Jakarta. Akhir kata saya Zendi Zain. Dan saya Isabel Afauzi, selamat pagi dan semangat beraktifitas. Selamat pagi, bikin bekal yuk. Menu kali ini sajian mengenyangkan yang gurih istimewa, nasi goreng telur asin. Hmm, aromanya saja sudah menggugah selera. Apalagi rasanya. Jadi siap memasak ya. Untuk membuatnya, siapkan nasi putih, telur asin matang, ambil bagian kuningnya saja untuk dapatkan tekstur dan cita rasa khasnya. Dan supaya tak terlalu asin. Untuk bumbu, sediakan pula daun kucai, rawit, dan cabai merah dengan jumlah sesuai selera. Bawang putih, kecap ikan, saus tiram, ebi, serta garam dan merica. Bahan siap, selanjutnya meracik. Iris tipis daun kucai, rawit serta cabai merah, dan geprek. Lalu cincang bawang putihnya. Beres, tinggal menggoreng. Langkah pertama, tumis bawang putih, dan irisan cabai. Setelah harum, masukkan kuning telur asin. Dan ebi. Berikutnya, menyusul nasi putih. Saus tiram. Kecat ikan. Bubuhi garam dan lada bubuk. Lalu terakhir, masukkan irisan daun kucai. Aduk sebentar. Selesai. Mudah kan membuatnya? Dan yang pasti lezat rasanya. Jadi berbekal sedap mantap nasi goreng telur asin dan hangat semangat pagi. Selamat menikmati hari ini. Selesai. 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 Selesai.